Intro Inilah wajah pelaku berinisial FA yang ditangkap di sebuah indekos di kawasan penjernihan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap tak lama setelah menculik dan membegal seorang siswi SMP. Hari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, pelaku melancarkan aksinya dengan mendatangi sekolah tempat korban bersekolah pada pukul 5 pagi. Tak lama setelah korban diantar oleh orang tuanya, pelaku meminta pihak sekolah untuk memanggil korban dan menyampaikan bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan usai mengantarnya ke sekolah. Lataran panik, korban meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Setelah sampai di jembatan penyeberangan orang yang berada tepat di depan gedung DPR-MPR Jakarta Pusat, pelaku langsung menganiaya dan mengancam korban dengan sepilah pisau. Setelah korban tak berdaya, pelaku mengambil barang berharga milik korban seperti handphone, cincin, dan kalor. Ditemui di Mapolda, Metro Jaya pada Jumat 2 Agustus siang, Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisham Indradi mengatakan bahwa saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan untuk memburu penada yang membeli barang hasil curian tersebut. Subdit Jatang Ras di Treskrim Kumpu, Polda, Metro Jaya, beberapa waktu yang lalu di media sosial dan laporan polisi sudah diterima. Tanggal 26 Juli, kemudian di lapang pendalaman, siber patrol akhirnya terindikasi pelaku. Ini dan sudah ditangkap, ya, tersangka FA, sudah berhasil ditangkap. Dia modusnya itu, jam 5-an pagi nih dia, dia mengincar anak yang baru diantar sama orang tuanya ke sekolah. Begitu korban masuk ke pagar, karena proses pengantaran anak ini dilihat oleh tersangka, tersangka menyampaikan ke petugas keamanan di sekolah, tolong panggil anak itu, saya mau menyampaikan bahwa ibunya kecelakaan. Si korban datang, diberikan penjelasan bahwa ibu kamu mengalami kecelakaan. Karena panik korban meminta kepada tersangka untuk diantarkan. Pusat, kemudian TKP-nya itu di atas JPO, di seberang gedung DPR-MPR. Sesampainya di lokasi korban di Aniaya. Diancam dengan menggunakan cutter milik tersangka ke lehernya. Kemudian korban mencoba melawan, sehingga jatuh. Kemudian rambut korban diinjak, mulut korban dibekap. Kemudian diambil barang-barang milik korban, antara lain handphone, cincin, dan handphone, cincin, dan anting. Saat korban hampir tidak sadarkan diri, sehingga korban mengalami luka memar di leher, di tangan, dan juga di kakinya. Tersangka ditangkap Kamis 1 Agustus 2024 jam 00.45 oleh rekan-rekan dari Sublit Jatang Ras di Trestim, Umpoda, Metro Jaya. Di sebuah kos-kosan di daerah penjernihan dalam, Bendeman Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jadi barang-barang hasil curiannya ini handphone, cincin, anting, ini sudah sempat dijual di sekitaran ITC Roxy, seharga Rp. 900.000, kemudian emas-emasannya tadi dijual juga di daerah Pasar Kambing, sekitar Rp. 600.000. Dan saat ini tim masih melakukan pengembangan terhadap penadahnya. Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolda, Metro Jaya, dan dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. selamat menikmati. selamat menikmati.